Siti Fatimah, siswi kelas 8 SMP Negeri 4 Sumedang berusia 13 tahun, selamat dari bencana gempa 4,8 Magnitudo pada malam tahun baru. Beginilah suasana rumah Siti Fatimah yang beralamatkan di Kejahmatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang. Menurut Siti saat itu ia lagi nonton di ruang depan rumah dan terjadi gempa, namun dirinya tidak sempat untuk menyelamatkan diri. Sedangkan orang tua Siti, Atin Rahayu sedang keluar sebentar dan ayahnya, Abe Binaria, ada urusan dengan warga sekitar. Saat gempa terjadi material longsor menimpa kepala, punggung dan kaki, korban pun langsung dibawa ke rumah sakit untuk penanganan lebih lanjut. Pada saat kejadian tersebut, Siti tinggal bersama neneknya. Kejadian lagi di mana? Lagi di rumah. Di rumah? Ya, di ruang tengah. Mama di ruang tengah. Bagian apa yang loka? Kepala, tiga jahitan, pinggir paha kanan, empat jahitan. Menurut Sekretaris Desa Pendidikan, Eka Ganjar mengatakan, akibat dampak gempa tersebut puluhan sekolah rusak, yang tersebar di enam kejambatan yaitu sekolah paut, SD, dan SMP. Pihaknya juga terus melakukan koordinasi dengan PUPR, memastikan penilaian tingkat kerusakannya. Berdasarkan laporan yang kami terima, bahwa ada beberapa persatuan pendidikan, baik itu PAU, SD, dan SMP yang terkena dampak gempa. Cuma sampai hari ini, kami sekarang baru melakukan proses penilaian tingkat kerusakan. Nah, berdasarkan informasi itu ada tiga pahun, jadi wilayah kota, yang terdampak itu yang kedua ada sekitar 12 SD, dan ada 3 SMP. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih telah menonton!